Oke, hai guys, balik lagi sama Kaisang disini Ya, aku, ini aku bikin channel baru Namanya Tim Tusang Sebenernya ini channelnya si Tim Tuan Cuma ya, karena mereka terlalu jelek Ya, makanya aku ganti sekarang Jadi Tim Tusang Jangan kebanyakan protes ya Kalau, ya, karena aku ini paling bagus Sebenernya, channelku yang lama juga masih ada Hei, 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 hei Kamu Sopo Kenapa kamu di-vlog aku? Mau di-dor, mas Ampun, ampun ya, Kaisang Tom, siap, Tom Nah Aduh Kenapa lu mulu di Tim Tuan? Tuh, gue bilang Kenapa jadi Tim Tuan? Tim Tuan, nggak ada Ntar tadi, Tim Tusang loh ini Tim Tusang Tim Tusang, hashtag Tim Tusang, guys Gue ada dekan? Lu ada dekan nggak? Ya, sedikit Yes, wuh, wuh Lu kesapa sih, Go? Dia belum usah mencairkan suasana sendiri What's up, the people of the world Broadcasting live from this place And you are watching me And them Wuuu Tentang Tim Tuan gimana? Biasa banget sih Makanya, aku mau bikin Tim Tusang nanti Yang lebih bagus Hmm See you again, guys Wena, see you again Hari ini, kita kedatengan Ehm Gak usah ditanya lagi lah Kalau salah Ngomong bahaya pokoknya Kalau ngomong sama dia Lihat kan, gue gak terlalu aktif Iya Pertama yang tanya Tommy Kemana sih Tommy itu lagi Lagi ngurusin pembekalan magang Tim Tuan Tapi dia lagi di OTW Mudah-mudahan Hari ini Sebenernya gue pengen nyantai aja Tapi sepertinya gak bisa Karena di sisi kiri Ada Dua orang lagi Yang menjagain dia Jadi Jadi kita ngerti penyantai ya Hari ini Kai Sang Thank you ya Udah mau mampir Di channel Tim Tuan Ya Diulang Oi, sorry Sorry udah mau mampir Di channel Tim Tusang Dan hari ini kita mau tanya jawab Kenapa sih Kai Sang bisa disini Lu keringetan Video gue yang pertama Presiden Jokowi Gue komen Si Kai Sang Sama Bapak Jokowi sudah nonton Pada gak percaya Disini nih Mumpung nih Emang perlu dikasih tau ya Ya Gak juga sih Sebenernya Kan negara lu Oke Jadi awalnya Kan kita Aku sama Bapak Bikin video itu Yang aneh Habis itu kita upload Yang 59 detik Itu 1 juta Itu pake cin Pake gencak Terus Oke habis itu ada 2 makhluk Ini yang Bang Sandra sama Bang Arab Yang bikin video Vlog pertama Di situ Kan banyak dari kalian Yang komen ke video aku Dan Bapak lihat Dan Bapak search lah Tim Tuan Dan dapet lah videonya Terus nonton Enggak Cuma search aja sih Enggak Anak Presiden bisa bercanda Ini kapun vlognya selesai Jans Lalu selama Lalu lupa Bapak nonton Ya Lihat Bang Sandra Biasa aja lah Terus tapi Nah Yang ini Yang rambutnya ungu ini Bapak ini siapa ya Yang rambutnya ungu ini Terong-terongan pak Pokoknya berarti intinya Terima kasih untuk Kaisang Udah ngasih tau ke Bapak Soal videonya Dan ternyata Bapak juga ikut terhibur Kalau ada salah-salah Kita minta maaf Kita hanya manusia biasa Ya Kok Bang Sandra gak ada salahnya Oh yes Itu loh Masalah Hati-hati aja sih bang Dari VVMP Kapan Arab punya otot kayak Kaisang? Ya selama masih ada KFC dan MekD dan Pizza Itu gak akan bisa Gak mungkin Bener juga Dari Fais Fajer Chandra Arab Kaisang naik apa kesana? Dia terbang kesini Diatas itu udah ada helikopter Udah ada helikopter guys Enggak hari ini gak pake helikopter Pake apa? Pake pribadi hari ini Sombong banget Insap Hari ini gak pake helikopter Itu kayak hal biasa gitu loh Dari M. Rifki RS Mas Kaisang Ada kepikiran buat jadi presiden 2019 sih bakal maju Udah kayak yang makan ciki Kayak calonin presiden Biasa Kayak calonin ketua kelas Tinggal daftar Tanda tangan udah masuk Oh susah ya? Dari Unitarus dan Kaisang Apa bedanya sebelum sama sesudah Jadi anak seorang presiden? Gak ada bedanya Sama aja semua Naik jet pribadi Itu udah biasa dari dulu sih Ternyata yang gobbong nambah lagi ya Agung W Iye sekarang Gue naik AIL aja Udah susah Itu juga belum lunas Oke ini dari Dimas BW Gak main game bareng Kaisang gitu Kaisang udah mau main game gak? Main sih Dota main No way Serius? Team ID lu sekarang Gak pengen main game bareng gitu Bareng kita Enggak sih Aku mainnya sama yang pro aja sih Men Ini tim tuan bentar lagi dibeli Siap gak? Gak punya saya Gak mirip malaikat Pertanyaan pribadi dari gue Setelah kamu jadi anak seorang presiden Gimana dengan pergaulan kamu? Apakah berubah? Terikat mungkin Ini-ini doang ya Begaulnya ya? Gak boleh gaul sama youtuber ya? Kemenan sih biasa aja Biasa aja Tapi Tapi yang penting Banyak duitnya Jadi kita mau kasih tunjuk beatbox kita ke Kaisang Biar Kaisang menilai beatbox kita kayak gimana One, two, three Give me the beat Yo Yo A Beat yo David beat Kan Oke Yo Yo On Sia 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 Gimana? Biasa banget sih Gak ada spesialnya sama sekali Next Mantan Kaisang itu ada banyak Ada yang di Pontianak Ada yang dimana lagi? Ada Surabaya ya? Surabaya, Medan Pontianak, Surabaya, Medan tuh Mantannya banyak Soalnya pacarnya tinggal pilih Gua mau daerah Papua Pilihnya juga Bentar gak, pilih Mereka yang pilih Pasti udah deket sendiri kok Ada yang nanya dari Alphonda FM Gimana rasanya bisa main ke istana presiden? Mereka kira kita itu syuting di istana presiden Kaga nih studio Di depok Sewa lagi Bayang Ini kita mau tanya ke Kaisang Rasanya gimana nih? Kaisang harus turun ke depok gitu untuk ketemu kita Sekali-sekali merakyat lah Haa Merakyat ya Untung anak presiden Sekali-sekali merakyat lah Loh gimana? Padi lu udah tanem dong? Gua lagi tanem jagung Belum Arfiya Maharhani Ini gua bisa jawab Kok bisa ada Kaisang? Pertanyaannya sebenarnya gini Kok bisa ada kita? Disini sebenarnya Gitu loh Kok bisa ada kita? Bisa ada gue Ini jadap tim tusang Ya ini udah ganti sekarang Pertanyaannya lu salah Beneran aku mau bahas ini Jadi mereka kan di Oh ada tuh Ada di Ada Ormas Mereka kasih statement Kita mau ngeblokir Google dan Youtube And what do you think about that? Aku sih bakal beli Youtubenya Beli Googlenya Habis itu bisa lancar lagi dah Gak bakal diblokir Please Niken Sasmaya Bener ini Hidup lu dibeli Gak tapi itu gimana? Gak ngobrol beneran Youtube kan ibad kata udah jadi Apa ya? Hidup Ini tempat kita bercocok tanam Ada organisasi-organisasi Ormas-ormas yang Mereka meminta request gitu Untuk Google dan Youtube Diblokir Gak bakal Tau kan ke Youtube itu Suatu kebebasan Indonesia kan Menganut itu Jadi ya Sudah bakal lah Aman Nah ini yang gue butuh Ini yang gue butuh Tapi kalo misalnya Sampai itu hampir terjadi Apakah lu akan fight buat itu? Ya pastilah Karena itu juga Suatu kebebasan kita diambil Thank you Kaisang ya Jadi makasih buat apa? Kan channelnya juga bakal Aku ganti kan semua Ya next question Next question Kaisang mau masuk Eklipsnya? Kaisang tau gak Eklips itu apa? Gak tau Eklips itu adalah A movement Jadi apapun yang bergerak Itu Eklips Itu Eklips Itu Eklips Mau coba gak? Mau coba gak jadi Eklips Shock dia Eklips itu adalah super group Of Indonesian YouTubers Kinesia24 Antofi Jovial Chandra Kaira Tommy Lim Andy Garcia Sembilan tuh ganjil Ada baiknya digenapi Dengan anak presiden Lebih baik kalo satu doang sih Siap-siap ya Dibeli Eklips Jadi Eksang kali Gatian tanya kita bak Apapun yang ada di otak kamu Tentang YouTube Kenapa bikin vlog Itu yang kemarin Itu karena waktu itu Ada news Pak Jokowi nih Baru aja bikin YouTube Account pribadi Dan gue mikir Apa kira-kira yang diomongin Kalo misalnya Pak Jokowi bikin vlog Gitu Oke kenapa harus YouTube? Aku sendiri Ada YouTube Ada Instagram juga Aku main di Snapchat juga Kalo maksudnya Mungkin platform terbesarnya YouTube Itu maksudnya Kalo dari aku sih gini Kalo dari aku sih gini Lu udah berapa tahun chat? Udah mau menyentuh 10 tahun Jadi tuh awalnya tuh tahun 2008 Udah lama banget kaya sang Tapi menurut aku YouTube itu sangat kuat Karena kita bisa berekspresi Sebebas mungkin Gak ada batas waktu Di Instagram ada 15 detik 60 detik Di Snapchat sama 10 detik Kalo di YouTube kan kita bisa berekspresi Dengan lama gitu loh Dan sebebas kita Makanya kayak aku bisa bikin vlog Pertama Presiden Jokowi gitu Bawa-bawa nama Presidennya It's a freedom of expression gitu Gimana? Tangkapan kaya sang gimana? Dengan jawaban aku yang sangat mahal tadi tuh Biasa banget sumpah Kurang bagus Banget Oke Menurut gua kenapa YouTube? Karena cuma ada YouTube dulu Nah Bagusan mana? Di door bener sesuatu ya Oke tiba-tiba Ada pertanyaan Dari David Beat Tanyaannya apa David Beat? Tanyaannya apa David Beat? Gue gak tau Gue belum baca Coba lu jadi David Beat ngomong ke Kaisang Iya bro Kapan gue bisa nge-prank bapak lu som? Itu pertanyaannya Oke Jadi David Beat itu tinggal di Budi Indah Tolong di nuklir aja langsung aja Nuklir tapi yang pernah cuma corong aja rumahnya Rumahnya di corong Ujur Jangan kemana-mana Wuuuh Wuuuh Vlog yang menegangkan ini sudah selesai Kita seperti ini untuk menenangkan diri kita Jadi terimakasih Udah nonton video ini Terimakasih untuk Kaisang udah ada di video ini Terimakasih untuk Tadi gak kebalik Kaisang di video ini Kebalik Terimakasih kita udah ada di video ini Terimakasih Kaisang udah memberi kesempatan kita untuk hidup Lebih lama Oke guys thank you so much buat Kaisang Yang udah ngijinin kita ada di video ini Oke guys terimakasih udah yang udah nonton di tim Tusan Tim Tuhan udah gak ada lagi ya Karena mereka orangnya udah hakudor semua Channelnya Bang Arab juga kayaknya udah gak ada Abis ini aku hapus Jadi subscribe disini aja Guys Gak ada apa-apa sih gak usah ikut-ikut Gak lah Guys Gak allowed Gak